Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Om Dori Channel yang membahas tentang budidaya ikan lele Kali ini kita akan berbagi pengalaman budidaya ikan lele Jadi pentingnya budidaya ikan lele kita sortir ikan Jadi untuk sahabatku para budidaya ikan lele Kita wajib melakukan sortir di usia kurang lebih antara satu bulan Jadi untuk satu bulan kita melakukan penyortiran ikan Agar ikan seimbang jadi yang kecil tidak ketinggalan sama yang besar Kalau tidak disortir nantinya yang kecil pertumbuhannya akan semakin lambat Jadi untuk sebaiknya kita melakukan sortir Biar kecil yang kecil tidak ketinggalan sama yang besar Kalau tidak biarkan sampai besar akhirnya yang kecil Ketinggalan jauh akhirnya menjadi kecil nanti pertumbuhannya semakin lambat Jadi kita tetap melakukan penyortiran kurang lebihnya antara satu bulan atau tiga minggu juga tidak apa-apa Jadi kita tetap melakukan penyortiran ikan Sahabatku para budidaya ikan lele Setelah kita melakukan penyortiran ikan Langkah baiknya kita tidak memberi pakan terlebih dahulu Jadi kita setelah penyortiran ikan kita tidak usah memberi pakan Kalau sudah setengah hari atau kita pemberian pakan tetap dilakukan seperti biasa Jadi kalau baru disortir tidak boleh diberi makan Jadi ikan tidak nantinya tidak akan mendes stress nantinya Jadi untuk melakukan budidaya ikan lele Kita lakukan sortir setiap kurang lebihnya satu bulan Jadi kita melakukan sortir satu bulan Agar pertumbuhan ikan seimbang merata nantinya Jadi sebelum pemberian bak Sebelum kita melakukan sortir kan kita puasakan dulu Jadi kita tidak usah pemberian bakan Kita sortir nanti ikannya akan mutah nantinya Jadi kita melakukan sortir Bisa di pagi hari atau sore hari Langkah baiknya kita melakukan sortir ikan di sore hari Jadi nyaman nanti ikannya Jadi tidak terlalu kalau pagi Kepanasan nanti tetap kita menyortir Melakukan langkah baiknya di sore hari Kurang lebihnya antara jam 4 Baru kita melakukan penyortiran Beginilah rek Cara sortir ikan kita pakai alat sederhana Alat sortir ikan Seperti ini Jadi alat sederhana untuk penyortiran ikan Tentunya kita sudah siapkan tempat untuk yang akan kita sortir nantinya Kita sudah siapkan tempat untuk yang mau disortir Jadi ikan sudah sehat nantinya Sampai tuntas biar yang kecil bisa keluar sendiri Harus sabar Jadi penyortiran ini Kita maksimalkan Benar-benar ikan yang kecil tidak Ikut yang besar Beginilah cara sortir ikan Kita siapkan seperti ini Baru kita melakukan pemindahan Tapi sebelumnya jangan lupa Di subscribe, di like, di share, di komen Jika bermanfaat silakan dibagikan ke teman-teman Agar kami lebih semangat Nanti ketepannya membuat konten-konten berikutnya Jadi Penyortiran dilakukan setiap satu bulan sekali Inilah reaksi ikan nele Ikannya selalu sehat selalu Jadi tidak ada kendala Jadi kita memakai sistemnya Sistem kocor semuanya Jadi di daya ikan nele Yang efektif itu Kita pakai sistem kocor Jadi ikan tetap sehat selalu Pertumbuhannya juga semakin cepat Karena ikan selalu sehat Karena ikan itu Ada di alamnya itu Kebutuhannya itu air pakan ya Jadi Kalau airnya tidak mendukung Secara otomatis Pertumbuhan ikan nele akan semakin lambat Naksum makanya juga kurang Tapi dengan metode sistem kocor seperti ini Kita ikan nele tetap sihat selalu ya Jadi untuk Penyortiran nantinya Tidak usah diberi pakan sebelumnya Kita puasakan Baru nantinya Sekitar Pemberian pakan seperti biasa Beginilah reaksi ikan nele ini Ini yang Baru disorder kemarin Dua hari kemarin Ikan sehat selalu Jadi setelah sortir Kita puasakan Jangan lupa ya Mungkin itu sedikit Pengalaman dari saya Saya ucapkan terima kasih Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Di channel Dori Mungkin saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses selalu Sukses bersama Salam berbidaya ikan nele Bye 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 bye